Pertama setelah adanya pocong, itu anak-anak kecil sama orang tua itu sudah tidak keluar. Setelah mahrib, ishak itu sudah tidak ada orang yang bergerumun di jalan atau di luar. Kurang kesedaran dari warga dalam mencikapi adanya penanggulangan COVID-19 ini, jadi warga tetap seperti biasa, maunya seperti biasa untuk dapat tinggal di rumah tetap sulit sekali. Biar beda saja mas, kedua ya agar ada efek jerahnya, karena kalau pocong itu kan memang kesannya menakutkan, menyeramkan. Jadi sekalinya ada itu, insya Allah efek jerah itu ada. Dan Alhamdulillah terbukti sejak diperlakukannya portal pocong ini, lingkungan desa menjadi lebih kondis. Karena setelah adanya pocong, itu anak-anak kecil sama orang tua itu sudah tidak keluar. Setelah mahrib, ishak itu sudah tidak ada orang yang bergerumun di jalan atau di luar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! See you in your inbox.